Ada simbol bahwa DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Sukabumi menyatakan telah mengantongi dua nama bakal calon wakil wali kota Sukabumi yang akan mendampingi bacalon wali kota Haji Ahmad Pami di pemilihan wakil kota Sukabumi November 2024 mendatang. Kerta tersebut disampaikan Ketua DPD Partai PKS Abdul Fatah usai acara Tasyakuran Milat dan Halal Bihalal Pengurus kader juga simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Minggu 19 Mei 2024 beberapa waktu lalu. di kantor DPD PKS Jalan Raya Baros, Kota Sukabumi. Menurut Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Abdul Fatah mengatakan untuk bakal calon wakil wali kota Sukabumi yang akan mendampingi Ahmad Pami di pilkada September 2024 saat ini masih dilakukan penggodokan beberapa nama yang dijagokan dan yang sudah diajukan di tingkat DPTW dan bulan Ramadan beberapa bulan lalu. Mengkerucut dua nama yakni dari luar internal Partai PKS yaitu Sekretaris Daerah Kota Sukabumi di Das Sembada dan juga dari kader internal PKS Wawan Juanda dan dalam satu pekan kedepan akan diumumkan. Pekan ini akan diumumkan. Ada sudah ada wakilnya Pak yang akan diumumkan? Wakilnya hari ini Pak Pak kita sedang membunuh dan mudah-mudahan pekan depan itu sudah dihormati tentang F2-nya Pak. Sudah berapa nama Pak? Ada berapa nama Pak? Kemarin kita juga sudah internal ya, internal PKS itu ada dua nama. Sedangkan menurut bacalon wali kota dari Partai PKS Ahmad Pahmi mengatakan berbeda dengan Ketua DPD PKS Abdul Fattah. Saat ini DPD PKS masih terus melakukan komunikasi politik dengan beberapa parpol untuk mengusulkan siapa bakal calon wakil wali kota yang akan menempinginya nanti. Bukan satu pekan, namun demikian dalam satu bulan akan diumumkan. Dari Kota Sekolah Bumi, Muhammad Ujang Heryaman, TNI POTAN MGS TV melaporkan. Terima kasih.